musik 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 ini tadi habis sholat di masih ada ayam tadi habis sholat timur sholat di kesepuan cipta gelar ini tempatnya begini ada lapangan luas ini biasanya buat pakir motor nih acara kemarin ahoy geboy itu katanya sampai 700 pendaraan padahal targetnya itu 400 nah ini apa namanya kampung-kampungnya sih udah termasuk eh kampung-kampungnya sih termasuk udah eh nggak ketinggalan banget ya cuman rumahnya aja kelihatannya tradisional cuman apa namanya disini banyak juga yang pakai motor dan teknologi kayak listrik listrik udah pakai dari micro hydro dari Universitas UI kalau nggak salah itu dapat bantuan dari mereka dan ini listriknya mandiri soal pangan juga mandiri kayak beras ini mantep dia sekali stok lumbung padinya bisa buat tiga tahun bisa buat tiga tahun nah kebetulan semalam itu ada tradisi namanya nganyaran nganyaran itu kita makan dari panen pertama jadi dari panen pertama itu dimasak padi-padi yang pertama kali panen dimasak lalu disajikan buat tamu-tamu tadi makan emang nasinya agak apa namanya ya nggak panjang-panjang tapi enak nasinya agak-agak pulen tapi antara pulen dan perah tuh nah ini motor-motor lelah ini paling capek banget nih tadi disuruh naik gini karena orangnya udah kecapean jadi ya udah kita bantu naik gini yang lain pada pakai motor metik standar saran sih mending pakai trail atau apa gitu yang enteng-enteng lah kayak KLX atau CR gitu ya emang luit si jimat upacara ngadiuken gak tau itu apa terus ini ada podium adat dan ini imah gede jadi kita kalau dateng nanti disambutnya langsung kesini nanti ada sesekunya yang menyambut kita buat nanti disediakan makat lah baik-baik banget orang-orangnya disini asik lah terus katanya jadi dalam satu tahun itu ada 53 acara luar biasa nggak padahal setahun itu minggunya cuma ada 56 tapi dia acaranya ada 53 di belakang saya ini perumahan-perumahan desanya nah di bawah itu ada ternyata disini juga ada SD loh SD SMP SMA jadi sejarahnya orang-orang sini juga pengen apa ya pengen pendidikannya bagus lah jadi untuk pertama kali SD hadir disini mendatangkan guru dari luar lalu kemudian lama-lama dikelola sendiri dan gak cuman kita yang datang banyak banget coy ada KLS, KTM, CRF oke lah nah ini dari track kemana nih blok banget oh oke bahas turbo-turbo aduh ini lucu ngomong ngosok bukanlah oh motornya iya sama ini ada Kawaseke Versys yang bawa ini kalau gak salah orang tua ya udah tua orangnya kuat sekali saya aja mungkin gak sanggup nih bawa ini paling sanggupnya bawa ini 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 top supra mantap ini dapat makan juga nih prasmanan ya om ya ini nasi anyar ini anyar ada tradisi anyaran nganyaran nganyaran ada nganyaran nganyaran panen terbaru di tahun ini tanggal berapa bu? pas setiap tahun tanggal 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 dong? gak tentu ya? iya tergantung panennya ya? gimana itu? gak tentu ini mantep mantep ini mantep ini mantep jadi ayo kita pulang say hello dulu say hello dadah dadah let's go home thank you cipta gelar apa? cuma berapa jam? hahaha gak puas ya? yang paling sulit dikendalikan adalah Inazuma kalau kita pemaji kita pemaji perjuangan nih pulang jalannya rusak yang paling sulit dikendalikan adalah Inazuma 250 sampai ridernya gantiin itu yang punya tuh yang pakai jaket pas kuja tuh hahaha digantiin sama Om Heru Heru Ayudi Ure mantep mantep akhirnya bisa lewat ini motornya Om Adi ini motorku ini motor Om Adi ini Inazuma sampai ganti 3 joki ini udah lemah Om hahaha ini kayaknya nanti semua kebagian Om jadi jokinya Om siap hahaha tadi saya udah kebagian jadi joki ini Om Adi ya semangat Om Adi sampai bawah ya hahaha ini yang punya ini yang punya motor Mio ini yang punya motor Mio ya sampai pelabuhan ratu kuping masih budak dari apa namanya perbukitan di sana di solok kita gelar jalannya marah banget off road terus pas ketemu asfal enak banget hahaha ini sekarang udah di pelabuhan ratu posisi udah pagrip tapi masih terang lah upaya ada Om Joko masih kuat Om Enos lagi siapin draw sama Om Empan jaga parkir ini ceritanya mau ke mana? hotelnya dulu mandi dulu mandi terus kita pulang ayo om pake tripod kan apa tuh? pake tripod pake tripod kita foto rame-rame ayo kita foto rame-rame hahaha dia satu-satu dia satu-satu kena semua gisit-gisit iya buat esra mau ngapain mudada mau apa nanti dia mundur ngeliat view semuanya nanti dia oke putar gitu ya yuk 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 50 yuk yuk Terima kasih.